Intro Tahun ini Ashura menyapa istimewa Kehangatan yang ditinggalkan nyala api itu takkan pernah padam dalam hatiku Sungguh bagi tergolohnya Al-Hussein akan selalu membarah dalam diri setiap mu'min yang tidak akan pernah padam selamanya Hadis baginda Nabi SAW itu selalu menyentak kesadaranku Tanpa perlu dipaksa ia merambat lembut, hangat, jauh ke dalam sanubari, jauh menghujam dasar hati Oh Hussein, bukan kali ini saja aku menangis karenamu, bukan saat ini saja aku menangis untukmu Aku kenal kisahmu sejak lahir Siapa yang tak tersentuh dengan kisah pilumu, ia tak punya hati Siapa yang tak menangis karena deritamu, lalu derita yang mana lagi Usiaku baru beranjak remaja, dan saat itu aku tumbuh bersamamu Di antara kenikmatan yang takkan kutukar dengan apapun juga Belakangan aku ketahui, ternyata tak mudah untuk mengenangmu Banyak tantangan sekedar untuk menangis bagimu Beberapa tahun terakhir sampai hari ini Sekelompok orang hendak menutup acara kami Membibarkannya bila perlu Entah apa yang mereka takuti dari kami Adakah ketenangan mereka kami ganggu Adakah kenyamanan mereka kami usik Adakah badan mereka kami sakiti Kehormatan mereka kami nodai Majelis mereka kami cemarkan Nama mereka kami bunjingkan Mereka berteriak seolah pahlawan Mereka membawa atribut agama demi kepentingan Mereka mengancam dengan orasi karangan durjana Mereka membubarkan seakan paling berkuasa Camkan wahai musuh-musuh Allah Kalian tak dapat menyentuh hati yang dipenuhi kecintaan Kalian tak dapat membubarkan air mata yang bercucuran demi Al-Husin Kalian tak dapat menakuti dengan teriakan sumbang Jangan ancam kami dengan kematian Kematian bagi kami lebih manis dari madu Silahkan berorasi hingga urat lahir kalian putus Dan kami takkan terpengaruh Wahai kaum yang mengatakan kami sesat Katakan kami sesat jika itu karena mencintai Muhammad dan keluarganya Katakan kami berdosa Jika itu karena iringan duka Tuk Husayna Wahai Yazidiah Cara kalian selalu sama Uang, uang, dan uang Binasalah kalian Tenggelamlah kalian pada lubang hitam Wahai penganut ajaran Ibnu Ziyad Ancam kami, maka kami makin berani Kepung kami, maka kami makin ganas Jarah harta benda kami, maka kami makin kaya Bunuh kami, maka kami bertambah banyak Wahai musuh-musuh Allah Lihatlah ketangkasan Husayna Dengarlah seruan Abbas Saksikan teriakan Zainab Kami adalah pecinta mereka Kami adalah murid mereka Kami tidak pernah takut Kami bukan pengecut Majulah dan kalian kan menyesal telah dirahirkan Labai kaya Husayn Hai hat minazillah Padahal itu seruanmu Wahai Imam kami Jauhlah kami dari kehinaan Bukan pecintamu yang sejati Bila kami jatuh pada tindak laku yang keji Oh Husayn Salam dan salawat rindu kami padamu Tahun ini Ashura kembali menyapa Sepuluh hari pertama bulan baru Islam Ditandai dengan warna duka cita Baju hitam ku keluarkan Tanda berkabung siap dimulai Segala hal mengingatkanku pada Al-Husayn Aku kenakan Ini cincin yang pernah menyentuh pusaramu Ini dahi yang pernah bersujud pada Tuhan Di halaman keabadianmu Ini bendera yang pernah berkibar di hadapanmu Dan ini kiswah yang pernah bersarang di pusaramu Serta ini keluarga ku wahai Imam Yang ku harap beroleh syafaatmu Ini aku dan sahabat-sahabatku yang merindukanmu Dari serpihan kisahmu yang telah mengoyak hati kami Dan ia takkan pernah berhenti berdarah Inilah luka yang tak mau ku sembuhkan Majelis Husayniah yang pertama Ibuku membersihkan rumah Sudah sering pengajian sebelumnya di rumahku Tapi majelis Al-Husayn terasa berbeda Aku terharu setiap kali satu demi satu tamu datang ke rumahku Mataku menjadi sembab dengan air mata Aku bayangkan aku dan mereka berada di Karbala Aku bayangkan aku dan mereka berziarah bersama Usai majelis Sepupu-sepupuku bertanya kepadaku Mengapa tangan yang terangkat menjadi simbol Ashura? Aku bahagia mereka bertanya Aku tak malu air mataku menetes di hadapannya Mereka harus tahu aku menangis untuk siapa dan karena apa Aku menjawab karena dua hal Pertama Tangan terangkat itu adalah tangan Imam Husayn alaihi salam Ketika ia bertanya Adakah yang mau menolongku? Imam menyampaikan itu ketika seluruh sahabatnya telah gugur Setelah keluarganya dan saudaranya Abu Fadr Abbas telah syahid Baru Imam berkata Halaminin nasirin yang suruni Pertanyaan Imam itu ditujukan untuk kita Untuk aku dan kalian Kedua Tangan yang terangkat itu adalah tangan setiap kerabat dan sahabat Imam Husayn Sesaat sebelum menghembuskan nafas akhir mereka Mereka memandang ke arah kemah Melihat ke arah Imam berdiri dan berkata Salam bagimu wahai Aba Abdillah Dan mereka angkat tangan itu Demikian ku jelaskan pada sepupu-sepupuku Dan muncul awan gelap baru di batinku Adakah aku menyambut seruan Al-Husayn itu? Apakah aku punya kesempatan setelah seluruh ujian dan tantangan? Kemudian tanganku terangkat di akhir nafas yang lepas bersama teriakan Salam bagimu wahai Aba Abdillah Lalu kau lihat diriku Rendah Banyak dosa Hina tak tahu diri Tak tahu malu Tak berharga Siapalah aku Berharap kesetiaan para pecinta setia Al-Husayn Mungkinkah aku seperti dua orang sahabat Al-Husayn yang berdiri di siang hari Ashura Ketika imam meminta tunda waktu untuk menunaikan sholat terlebih dahulu Ketika ia berkata Sungguh kalian tahu betapa aku sangat mencintai sholat Sampaikan pada musuh Tunda waktu Izinkan aku bertemu Tuhanku dulu Lalu sekelompok manusia terkasih itu berbaris sholat Duhai Alangkah indahnya sholat itu Sholat perpisahan Namun juga sholat pertemuan Dua orang sahabat menjaga imam yang sedang sholat Dari jauh musuh masih juga melepas tembakan Anak panah yang melesat itu mereka tangkap Tombak yang meluncur itu mereka tahan Dua orang sahabat menjadi tameng bagi sekelompok kekasih Tuhan yang sedang sholat Usai sholat Al-Husayn menoleh pada dua sahabatnya Yang satu terjatuh Karena begitu banyaknya anak panah di tubuhnya Melihat imam datang Ia berusaha berdiri Imam menyambut Memeluk Dan membaringkannya Air mata imam tergenang melihatnya Sahabat sejati ini Tampak bahagia Dengan sisa suaranya Ia berkata Sudahkah aku setia? Ya Allah Setelah seluruh perjalanan ini Pemberah sahara Berjalan kaki berbulan-bulan lamanya Kelaparan Kehausan Di akhir hayat ia masih bertanya Sudahkah aku setia? Masih adakah manusia yang tulus dalam cinta Teguh dalam janji Kokoh dalam kesetiaan Masih adakah pengorbanan yang tersisa untuk diberikan? Tahun ini Ashura kembali menyapa Kehangatannya Takkan pernah hilang dari hati Apapun yang terjadi Sinar itu Takkan pernah pergi Setiap tahun kami berziarah Setiap tahun kami akan hadir menyatakan cinta Berbelah sungkawa dengan duka cita keluarga Rasul Sallallahu alaihi wa alih Ashura adalah bendera Al-Hussein Mempertahankan panci nabi Meski awan gelap itu menaungi Seberkah sinar menerangi hati kami Menyampaikan semburat harap Dan terdengar bisik batin lembut menguat Kami para pengikut alih Takkan kami biarkan bendera Al-Hussein jatuh ke bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!